Terima kasih telah menonton! Jadi duit apa enggak? Mamete bukan ngeliatin gorengan, tapi Mamete lagi nungguin telepon. Lu nungguin telepon dari si HP, kurang kerjaan amat tuh orang nelfon lu. Mamete lagi nungguin telepon, pengumuman buat audisi film India. Lu sih emang kebangetan lu, orang kampung lu. Asal lu tau kalau gue gak bisa ikut audisi-audisian. Besok kalau gue mau bisa jadi artis internasional. Buang katanya India. Tanggung mati. Halo? Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Mamete masuk 50 besar audisi film India. Serius? Mbak, coba cek lagi mbak. Masa saya gak masuk 50 besar mbak. Iya, iya, iya. Makasih banyak ya. Mbak, coba cek lagi mbak. Masa saya gak masuk 50 besar mbak. Pak Tebas, tadi Pak Tebas ditelepon sama siapa? Terus itu 50 besar, 50 besar apa ya? Oh, Mamete tau. Pasti Pak Tebas ikutan audisi film juga, ya kan? Betul. Katanya gak level. Katanya bisa langsung jadi artis internasional. Eh, Pak Tebas gak lolos ya audisinya? Mamete lolos lho. Wow. Jadi, kalau misalnya Pak Tebas mau minta tanda tangan sama Mamete, mendingan sekarang aja tuh. Wow. Oh, my darling. Makan tuh, makan tuh. Makan tuh, makan tuh. Bahagia itu sederhana. Hanya dengan melihat senyummu. Ketika dunia seakan mau hancur. Kita bercanda. Tertawa bersama. Sederhana. Sederhana. Ya ampun Sahil. Kita udah lama banget ya gak ketemu. Ya lama banget ya. Terakhir kita ketemu kapan ya? Oh iya, iya, iya. Saat riuni SMA kita. Kamu masih berponi, masih pakai kawat gigi sayumnya. Dan sekarang aku seneng banget kamu kesini ngasih undangan pernikahan kamu. Iya iyalah, kamu kan sahabat aku. Masa sih aku lupa sama kamu? Eh, aku ada sesuatu aku mau tunjukin ke kamu. Oke. Apa itu? Nah. Wow. Bagus banget lho. Susah ya? Eh iya, kok macet sih. Baiklah. Hari ini, saya Arya Besilain akan mengungkapkan perasaan saya terhadap seorang wanita. Namanya Kalina. Bertahun-tahun aku gak bisa move on. Tapi hari ini, aku akan menyelesaikan siksaan batin ini. Dan aku yakin kali, dia pasti mau. Ya. Coba lihat mana-mana cincin. Bagus banget. Apa? Lho Arya, kamu ngapain disitu? Terus, kamu kok bawa cincin? Kamu bawa cincin? Mau lemar juga ya? Cincin ini, cincin. Oh Anjani, janganlah engkau tinggalkan aku. Anjani, Anjani. Disini aku selalu setia menunggumu. Oh Anjani, Anjani. Hei, hei. Hei. Lu kenapa? Apa ya lo, Met? Kayak orang gila, kayak begitu. Anjani, Anjani. Emang ada yang mau sampe lo? Hah? Kan? Tuh, tuh. Patemastnya pasti sirik pisan sama Mamet. Mulai lagi. Apa yang disirikin sampe lo, Met? Yang pantas jadi artis India tuh gue. Secara gue mau bulu tuh. Ini baru di luar, gimana di dalem? Ya lo, bulu kagak ade. Cidak doang dong. Udah, udah, udah. Mamet tenang aja ya. Soalnya Lufita punya ini. Taraaa. Ini itu salah penumbuh bulu. Murah kok, cuma seras ribu aja. Jualan lagi. Mahal pisan atau etama Mbak Lufita? Mamet, kalo pake ini, nanti bulunya Mamet tuh cepet tumbuh. Nanti Mamet bisa jadi artis India. Karena bisa ngalahin Pak Tebas lebat bulunya. Mujarak maksudnya. Tau ah, nanti kalo misalnya udah jadi artis India, 100 ribu tuh gak ada apa-apanya buat Mamet. Maksudnya Mbak Lufita nih, Mujarak, top chair. Eh. Udah kenapa jadi Pak Tebas yang megang? Komisi Mbak Lufita. Mamet, jangan banyak-banyak pakenya ya. Mamet pakenya jangan banyak-banyak. Kenapa? Mbak Lufitaaa. Kenapa jadi begini? Kan tadi Lufita udah bilang jangan banyak-banyak pakenya. Mbak Lufitaa. Mbak Lufita. Mbak Lufita. Kau gimana tuh? Aduh Mamet. Mbak Lufita. Gue udah bilang lu gak pantes jadi artis. Pantes jadi Siamang. Ubang. Oh my god, wow. Anggung sekali kamu ya. Kamu yakin, Syahir? Ya, yakin lah. Kamu sedang calon setiri aku seukuran kok. Oh iya. Tapi nyaman ya? Nyaman banget. Loh, Arya? Halo, ya. Halo, sayang. Ya, kan aku kan udah bilang ya kan gaun yang kemarin itu yang kamu suka. Bagus sekali di gaun. Ya, aku belilah. Satu, dua, tiga, sepuluh juga. Gak masalah aku ini. Duit itu pasti ada. Halo. Ya, Kalina. Halo Arya. Kamu lagi ngapain? Kok kamu bisa nelpon dia? Tadi kan dia lagi online. Kamer. Kamer kenapa nangis? Pasti gara-gara acting India tadi itu ya jadi kebawa ya? Bukan, Pak Cetak. Mamed tenangin gara-gara ini. Ya ampun. Kok Mamed jadi kayak monyet sih? Mbak Cesa matuh dan ngetawain Mamed. Bantuin cukurin, Atuh. Cukurin? Iya. Ya, bantuin Mamed. Cukurin semua rambut yang ada di muka Mamed. Ya, aku semuanya sih. Ya, Mamed malu, Atuh. Mbak Cesa ada rambut di muka Mamed. Cukurin. Ya udah deh. Cukurin. Cesa ambil cukurannya dulu ya. Ya. Mbak Cesa, buruan Atuh. Sini. Ini. Cesa cukur ya. Ya. Udah Mamed. Udah di habisin. Ini cacanya. Mbak Cesa. Ini kenapa sama alis Mamed juga? Ya kan tadi Mamed minta di habisin. Ya kan harus alisnya juga tuh Mbak Cesa. Mbak Cesa. Mau main-main kacih bunga kau ya? Senorita, mau pilih bunga ini? Buat kekasih saya. Berapa? Bisa bayar pake kartu. Koskin sudah cepat. Enak banget. Oke. Udah. 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 Berapa totalnya? Rupiah. Totalnya 1,5 juta rupiah. Mantap kali aku ini. Mau kasih bunga ke wanita seharga 1,5 juta rupiah. Paten kali. Pak. 1,5 juta. Apa? Cancell. 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 Ya gak bisa dong. Masa di cancel. Kan bunga-bunganya udah masuk ke sistem. Aku cancel aku kan kasirnya. Gak bisa. Bisa. Mana tekan cancel kau itu? Gak bisa. Yang udah masuk ke sistem. Gak bisa di cancel lagi Pak. Itulah. Gue ya, Bu. Hah? Oh, pun. Terima kasih telah menonton!